Pertama, pekerja yang di PHK bukanlah karyawan PT Beraukul, namun mitra kerjanya. Kedua, soal sertifikat yang diterbitkan Beraukul merupakan kompetensi K3 yang wajib diikuti seluruh pekerja di lingkup Beraukul. Ketiga, pekerja yang berdemonstrasi bukanlah karyawan mereka, namun dari PT Bumasaitlati. Yang pertama, karyawan yang di PHK itu adalah karyawan mitra kerja kami, PT Bumasaitlati, jadi bukan karyawan PT Beraukul. Kemudian yang kedua, KNPD itu merupakan pelatihan kompetensi K3 yang wajib diikuti oleh seluruh pekerja PT Beraukul. Dan dalam uji kompetensi dan refresh setiap tahunnya itu sudah ada SOP yang disosialisasikan kepada mitra kerja. Dan ini mitra kerja nanti akan menyampaikan kepada karyawannya. Yang ketiga, serikat pekerja yang melakukan uji kompetensi kemarin itu bukan serikat pekerja Beraukul, karyawan Beraukul, tetapi serikat pekerja PT Bumasaitlati. Klarifikasi ini disampaikan untuk menegaskan bahwa perkara pemberhentian pekerja itu merupakan tanggung jawab PT Bumasaitlati. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.